Anda masih bersama saya Riyadir Yifky di seputar Bandung, Raih Malam. Pemirsa dua kapal tongkang yang berbuatan ribuan ton batu bara yang hendak menuju PLTU Pelabuhan Ratu, karam dan terbalik akibat bertabrakan saat disapu gelombang. Hal itu mengakibatkan ribuan batu bara buatannya tumpah ke lautan hingga merusak ekosistem bawah laut. Hingga Jumat pagi tumpahan batu bara yang tumpah akibat dua kapal tongkang yang karam akibat disapu gelombang masih berserakan di sepanjang bibir pantai Cipatuguran, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Sedianya batu bara tersebut akan dibawa ke PLTU Pelabuhan Ratu, namun kandas dan bertabrakan akibat disapu gelombang laut. Ribuan ton batu bara yang tumpah tersebut dikhawatirkan sejumlah nelayan, karena tumpahan tersebut mengakibatkan air laut tercemar dan berubah menjadi hitam dan berbau. Tumpahan batu bara di laut hingga pesisir pantai ini dikeluhkan sejumlah warga dan nelayan, sebab tumpahan batu bara itu mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Karena ombak, jadi terlalu dekatlah. Jangan jangka lombaknya terlalu dekat kurang jauh, jadi begitu gelombang besar langsung ke gara, dia terdampar. Hal yang sama diungkapkan ujang dadan nelayan lainnya. Menurutnya tumpahan air laut ini berdampak pada air laut kotor dan berbau. Warga yang biasa berenang di pantai ini sekarang tidak lagi berani. Lantaran khawatir berdampak buruk pada kesehatan. Hingga kini kapal tongkang itu belum dievakuasi dan masih terombang ambing di laut. Budi Setiawan, Bandung TV